Halo selamat pagi Apa kabar semuanya? Baik, dasyat, luar biasa, hebat Kita sudah lama gak bertemu Semua pasti sudah rindu dengan sekolah kan? Makanya kita doakan supaya virus koronanya segera berlalu Ibu juga doakan dari sini Anak-anak ibu semuanya silahkan berdoa dari rumah Doakan bersama papa dan mama di rumah Bersama saudara-saudara yang ada di rumah Boleh? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8 Muatan Bahasa Indonesia Tapi sebelum belajar kita tepuk semangat Tepuk semangat 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 Masih ada yang belum Sekali lagi kita tepuk semangat Tepuk semangat 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 Kalau sudah semangat Kita bisa mulai pelajarannya Kita akan belajar mengenai huruf kapital Apa itu huruf kapital? Huruf kapital menurut kamus besar bahasa Indonesia Adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus Yaitu lebih besar daripada huruf biasa Penggunaan huruf kapital yang pertama Huruf kapital sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat Diingat ya Huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat Yang kedua Huruf kapital sebagai huruf pertama untuk kata ganti nama Tuhan Jadi Kalau menulis nama Tuhan Misalnya Tuhan Yesus gunakan huruf kapital Untuk huruf T dan Y Yang ketiga Huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang Yang keempat Huruf kapital sebagai huruf pertama pada awal percakapan Kita sudah belajar fabel Nah di dalam fabel terdapat percakapan Setiap percakapan di awal Huruf kapital itu menggunakan huruf kapital Huruf yang ada di awal kata ya Yang kelima Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bahasa Negara Suku Bangsa Dan agama Jadi sudah ingat kan Berikutnya yang keenam Huruf kapital sebagai huruf pertama nama tempat Kota Pekanbaru Indonesia Jepang Korea Gunakan huruf kapital di huruf pertama pada kata tersebut Yang terakhir yang ketujuh Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bulan Nama hari Dan hari besar Bulan Januari Februari Maret Gunakan huruf kapital di awal Ada huruf pertama di setiap nama bulan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya Hari Natal Hari Pasca Gunakan huruf kapital Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan harapannya anak-anak ibu tetap jaga kesehatan Dan ingat kerjakan tugasnya Kita sama-sama belajar Meskipun sedang belajar dari rumah Tapi kita harus tetap menjadi telah dan Terima kasih Kita ketemu untuk pembelajaran berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye